Berkata al-imam al-syauqan wa rahimahullah Wajib atas orang yang hendak salat Untuk mensucikan pakaiannya Mensucikan badannya Dan mensucikan tempat yang akan dia gunakan untuk salat Wajib dia sucikan dari najis Iya Jadi jamara menghukum Allah Ini yang pertama yang dibawakan oleh penulis disini Bukan hanya pakaian Tapi juga badan Bagaimana ada najis di badan Ya bisa saja Mungkin misalnya Seorang ibu atau juga ayah bapak Masih punya anak kecil Yang kalau tidur masih dekat maunya mempel Terus ngompol Anaknya ngompol Terus kita terbangun Kenapa? Karena kedinginan Kok basah? Oh si dede ngompol Akhirnya apa? Kita ganti baju Iya kan? Nggak mungkin kita terusin tidur dalam kondisi basah Kena ompol Najis Najis Kencing anak Yang mengenai badan kita Belum kita bersihkan Tapi kita Langsung ganti baju saja Dengan pakaian yang baru Baju yang baru yang kering Terus langsung tidur Namanya masih ngantuk Iya Nah besoknya bangun Subuh Iya Wudu Sempurna Terus salat Subuh Nah ini gimana hukumnya? Dipakaiannya pasti Nggak ada najis Tapi Bagannya Masih ada najis Walaupun udah kering Dan dia teringat Wah Iya Ini Badan saya yang berasal ini Kena ompol sederhana Semalam Dan semalam tuh ngantuk banget Jadi nggak sempat dibersihin Nah gitu ya Jadi harusnya gimana? Ya dibersihkan dulu Walaupun nggak harus mandi ya Nah Jadi dibersihkan dulu Jelas Ayatnya dimaksud Wabadainihi Wajib Atas orang yang Hendak salat Untuk mensucikan Pakaiannya Al-pakaian jelas Badannya juga Najis yang ada di badannya Itu contoh Ya Dan ini juga yang Menjadi sebab Kenapa Khitan Itu hukumnya wajib Bagi laki-laki Sedangkan Sunnah Bagi Perempuan Iya kan? Sunnah Khitan Kalau laki-laki kan wajib Makanya kalau ada mu'alaf Walaupun dia Udah Dewasa Ya Udah umurnya juga Apa 50-an Baru mu'alaf Dan islam Ya harus disutar Dihitan Nah Kenapa Kau wajib? Karena terkait dengan Keabsahan sholat Apa hubungannya? Karena Kulit Kuluk Gakar Yang menutupi Kepala Gakarannya Kalau nggak Dihitan Nggak dibuang Itu akan Menyimpan Sisa-sisa Ayan kencing li Gitu ya Nah Nah ini Jadi Dia wajib disunat Karena terkait dengan Keabsahan sholat Beda dengan Perempuan Dia Dihitan Tidak terkait dengan Hal itu Tapi Kaitannya hanya dengan Libido seksual Supaya dia stabil Kalau nggak disunat Terlalu hot Bisa kewalahan Suaminya Kalau disunat Terlalu dalam Ya Bisa dingin Nggak ada gairah Habis sunat Untuk Mestabilkan Dia Begitu Allah Allah